musik 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 kita suci karena siapa Kita mau ke Tanah Suci untuk apa? Lalu kita ke Tanah Suci apa yang menjadi harapan kita kepada Allah SWT Pertama tadi, karena siapa kita umroh, ini yang harus diluruskan dalam niat Karena banyak orang ke Tanah Suci niatnya beragam dan berbeda-beda Sehingga pulang dari Tanah Suci tidak ada nilai apa Yang ada hanya lelah dan hilang biaya Perubahan pada dirinya tidak ada Seharusnya Allah panggil itu untuk Allah berikan perubahan dalam hidup Selain dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Allah ingin kita ada perubahan dalam hidup Dimana sebelum kita ke Tanah Suci Kita masih dalam kehidupan sehari-hari yang kotor Dari risang kita banyak yang kotor Dari perbuatan penglihatan kita masih banyak yang kotor Dari perbuatan telinga kita mendengar hal-hal banyak yang kotor Perbuatan tangan dan kaki kita melangkahkan dan berbuat hal-hal yang kotor Lalu Allah paham betul kita manusia yang banyak dosa Pasti membuat hal-hal banyak yang kotor Dari perbuatan tangan dan berbuat hal-hal banyak yang kotor Kembali perbuatan tangan dan terkait yang kita bisa melihatkan kebetulan caran Dan keuntungan dan maklumat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.